Pemirsa warga Kecamatan Mestong dikejutkan dengan penemuan mayat di dalam pondok di area Perkebunan Sawit. Warga di wilayah Kabupaten Muarujambi dihebohkan dengan penemuan mayat tepatnya di RT 8 Dusun Kenanga, Desa Sebapo, Kecamatan Mestong. Kapolres Muarujambi AKWP Yuyan Priyat Maja melalui Kasih Humas AKP Amradi membenarkan atas laporan penemuan mayat yang berada di pondok area Perkebunan Sawit milik salah satu warga itu. Mayat yang meninggal dunia diketahui atas nama Wat Rizal, 62 tahun. Dari identitas yang ditemukan, mayat tersebut bertempat tinggal di desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muarujambi. Dari keterangan saksi, sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Barat pagi, Wat Rizal dibangunkan oleh saksi Priyatono yang merupakan teman yang sama-sama bekerja di kebun sawit milik Pak Muin di RT 8 Dusun Kenanga, Desa Sebapo. Dan saat dibangunkan oleh rekan kerjanya, ternyata diketahui Wat Rizal telah meninggal dunia dalam keadaan posisi tidur dengan badan berbaring sebelah kiri. Diketahui sebelumnya korban mengelus sesak nafas setelah bekerja. Dari hasil pemeriksaan di tempat kejadian oleh reskrim Polsek Mestong bersama Inavis Polres Muarujambi, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Penyebab kematian korban diduga karena sakit. Pihak keluarga juga menolak untuk dilakukan otopsi dan jenazah sudah dibawa oleh pihak keluarga untuk dikebumikan. Novia Putri Sanjaya Cek TV melaporkan.